Gini ya, terlihat seorang turis asal Inggris itu berenang di lautan sampah Aduh, lautan sampah Aduh, kebayangnya gimana kotornya ya, pemirsa ya Aduh, aku gak ngebayang kotornya, ngebayang gatel-gatelnya ini loh, Anissa Aduh, apalagi kamu kan sensitif banget kulitnya, yuk Betul, kulit bayi Dan mirisnya lagi, pemirsa ternyata lautan sampah itu berada di salah satu kawasan terkenal di Bali, kawasan wisata Jadi ternyata di Indonesia ya, di Indonesia Lautan sampah di Indonesia ya Malu ya, Bali loh, kita lihat aja videonya seperti apa Ini dia Inilah video miris yang diunggah akun Facebook Rich Harnor Dan akun Youtube Cheese and Jam Sandwich yang menghebohkan Jagat Maya Video viral yang diunggah Sabtu 3 Maret lalu ini Menunjukkan betapa parahnya sampah-sampah yang berserakan di laut Video direkam di perairan Bali, tepatnya di Manta Poin, Pulau Nusa Pedida, Kebupaten Kelungkung, Bali Pria asal Wadras Inggris ini mengungkapkan lewat punggahan Facebook, jika ia tidak pernah melihat sampah di laut sebanyak ini Tak heran ia tidak melihat ikan pari Manta di lokasi Padahal Manta Poin adalah tempat favorit turis untuk berinteraksi dengan ikan pari dalam jarak dekat Ironis, ini bukanlah pertama kalinya sampah di laut Indonesia menjadi sorotan dunia Sebelumnya pada September 2017 lalu, foto seekor kuda laut yang nampak mengangkut sebuah katen bat Juga menjadi viral dan menuai kecaman dari netizen dunia Gambar yang diambil oleh fotografer Justin Hoffman ini diambil di perairan laut Sumbawa, Nusa Tenggara Parat Kembali, rendahnya kesadaran akan sampah di laut Indonesia menjadi sorotan pada postingan ini Tak hanya di Bali, pesisir laut Jakarta pun tak lepas dari permasalahan sampah Seperti di darmaga kapal ikan pelabuhan Muara Karangbaru, Jakarta Utara Tumpukan sampah kotor dan warna air laut yang berubah ke hitaman seakan menjadi pemandangan biasa Sampah-sampah ini adalah sumbangan dari warga yang tidak bertanggung jawab Sementara sebagian lagi berasal dari buangan kapal-kapal besar yang melintas di Teluk, Jakarta Selain berbau busuk dan mengotori laut, sampah-sampah ini juga mengganggu kapal nelayan yang akan merapat Tak jarang sampah masuk ke dalam mesin dan merusak kapal Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan petugas PPSU di wilayah Teluk Siapa yang bersih ini tadi? Dari kelurahan atau dari pelabuhan? Itu berapa kali sehari? Berapa kali kalau bersihnya? Kadang-kadang itu kalau yang bersih-bersih di jalanan satu hari sekali terus Pagi sampai sore Ini sampah dari mana sih Pak? Sampah dari mana Pak? Sampah orang-orang ini kadang-kadang mau buang kesini kejauhan Kadang-kadang dibuang malam-malam gitu Dari nelayan sendiri terganggu gak Pak dengan pemandangan ini Pak? Ya iya memang terganggu sekali Kadang-kadang itu kan apa Itu pendingin air itu kan kesumbat Bukan susah mau masak ikan susah Menurut penelitian terkait lima plastik di laut yang dipublikasikan pada Februari 2015 Indonesia menjadi penyumbang kedua sampah plastik terbanyak ke laut dunia Sementara per Januari 2018 Rata-rata ada 25,6 sampah plastik Tiap 100 meter persegi terumbuh karang di Indonesia Sadar atau tidak Sampah-sampah di laut mempunyai dampak negatif yang cukup besar Seperti mengganggu pergerakan satwa laut Dan merusak kelangsungan hidup satwa laut Ya, sedikit yang mengira sampah-sampah yang berkebaran adalah makanan Belum lagi jika ada ikan yang memakan racun laut Ikan yang sama akan dikonsumsi manusia tentu juga menjadi racun Tim Liputan Trans 7 Pemirsa kalau melihat gambar tadi memang miris ya Sampah bertebaran di mana-mana Senang banget sih manusia buang sampah sebarangan Maganya itu Merusak lingkungan deh Jangan buang sampah sebarangan Saya kalau ke laut jadi kebayang aja Gak berenang di laut tapi berenang di lautan sampah Aduh, gede banget ya Aduh kan gak cuma kita aja yang kabur Ikan-ikan pada kabur Cuman satu aja tadi yang gak kabur kuda laut ya Kuda laut malah Aku mau bersihin kuping pakai kator Gilit dibuntutnya ya tadi ya Iya bener-bener Tapi gak cuma di Bali aja Di Jakarta tadi juga begitu nih Pemirsa Gara-gara sampah laut yang awalnya warna biru berubah menjadi hitam Di Jakarta pun seperti itu ya Dan ternyata lautan sampah ini juga menjadi sorotan Miss Supranasional Jenny Kim Nah berikuti Pemirsa liputan wawancara kami dengan Miss Korea 2017 Tentang isu sampah di Pulau Bali Permasalahan sampah di laut Indonesia khususnya Bali Mengundang berbagai komentar termasuk dari Jenny Kim Pemenang Miss Supranasional asal Korea Selatan Ditemui di sela-sela kunjungannya ke Transmedia Sabtu Siang kemarin Bersama Miss Universe 2017 Demi Lake Nell Peters Dan pemenang Putri Indonesia 2018 Jenny Kim mengungkapkan jika permasalahan sampah Tidak hanya terjadi di Indonesia Namun juga di belahan dunia lain Game berharap seluruh lapisan masyarakat mengambil bagian Terhadap permasalahan sampah laut Miss Korea 2017 ini mengaku pernah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama Dan sangat mencintai negeri ini Gibson Ramos, Faisal Kamaluddin, Jakarta Terima kasih Yuk, tadi lihat kan bagaimana itu sampah banyak banget di laut Itu kebayang gak sih pemirsa Yuk kebayang gak sih bagaimana nasib satu-satu yang hidup di dalamnya Di dalam lautan sampah itu Kayak si udang, si kepiting, si ikan Gimana tuh nasibnya? Terima kasih Terima kasih